Insab, Inspirasi Sabga Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022 Dari Injil Santo Matius, bab 13, ayat 1, sampai dengan ayat 9 Perumpamaan tentang penabur Kita akan merenungkan dan proleksikan sahur khusus dari Pergob ini Khususnya dari ayat yang ke-9 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan Perumpamaan tentang penabur Satu catatan yang kecil bahwa dalam pergob ini Tuhan Yesus itu baru saja mengajar di rumah ibadat Ya tempat yang nyaman, yang tenang untuk beribadat Dan saja suasananya, ya suasana tempat ibadat ya, hening dan lain sebagainya Dan kini Tuhan Yesus mengajar di alam terbuka Dikatakan Tuhan Yesus itu keluar dari rumah ibadat itu Dan duduk di tepi danau Ya, Yesus mengajar di tepi danau Lebih santai Pendengarnya juga lebih banyak Tapi pendengarnya juga tentu saja Tidak semuanya itu Memang mau bertekun untuk belajar ya Orang yang ngumpul di pinggir danau itu saja Lebih bervariasi Dan sikapnya juga bermacam-macam Ya mungkin ada yang sambil bekerja Apa, ngurus di perahu Mungkin ada yang sambil Ngomong anak Ya Mungkin ada yang sambil bermain-main Ya tapi Itulah suasana Ya yang dapat kita gambarkan Dan pada kesempatan ini Tuhan Yesus menggambarkan Atau menyampaikan satu perumamaan Tentang ya penabur benih Ya bagaimana pengajarannya Bagaimana sabdanya Itu bisa ditanggapi dengan sikap yang bermacam-macam Dikatakan Pada waktu ia menabur Benih itu Sebagian benih jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung Dan Memakannya sampai habis Ya benih itu lalu gak jadi hidup ya Karena baru disepar langsung dimakan burung Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun Segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia dan menjadi kering Karena tidak berakal Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Dan siapa yang bertelinga Hendalah mendengarkan Ya semuanya itu kita rasakan Sebagai suatu ajakan Bagi kita semua Bagi kita masing-masing Untuk Membangun suatu sikap Yang sedemikian rupa Sehingga pribadi kita Sehingga hati kita Yang menjadi tempat yang subur Bagi sabda Tuhan Ya jangan sampai sabda Tuhan Untuk kita terima Tapi tidak pernah kita olah Tidak pernah kita dalami Sehingga semuanya lalu sia-sia Jangan sampai hati kita Apa namanya Disebutkan dengan macam-macam hal Macam-macam kepentingan Lalu sabda itu juga tidak kita iraukan Tidak pernah menjadi pertimbangannya Di dalam kehidupan kita Kita lebih asib dengan hal-hal tertentu Dengan pertimbangan apa Keserangan kita sendiri Keasikan kita sendiri Lalu makna Dan tuntunan Tuhan Itu tidak pernah kita tanggapi Dalam kehidupan kita Ya kita diajak untuk Membuka hati Menjadikan hati kita itu Subur bagi sabda Tuhan Artinya biarlah hati kita itu terbuka Ya kita bergembira Baca sebagai sharing dari orang lain Tapi kita sendiri juga bisa Mengungkapkan apa yang menjadi Pengalaman iman kita Untuk orang lain Ya sehingga kita bisa saling belajar Satu sama lain Tapi lebih-lebih itu saja Bukan hanya belajar dari mati Menambah pengalaman Tapi kita semakin menyadari Semakin mendalami Kasih dan tuntunan Tuhan Di dalam kehidupan kita Sehingga sabda itu bagi kita lalu Bukan hanya sebagai Ajaran Tapi sabda itu lalu Sungguh kita tangkap Sebagai sabahan kasih Akhirnya ketika kita Disabah di dalam kasih Kita juga berbesar hati Kita juga sadar bahwa Saya ini menjadi orang yang Dicintai Kalau saya itu sadar Sebagai orang yang Dicintai Tentu saja lalu juga Penuh kasih kepada orang lain Penuh semangat Persaudaraan Dengan Tuhan kita juga Intim Dengan Tuhan kita juga Selalu berbakti Dengan Tuhan kita juga Selalu ingat Tapi Di dalam kehidupan sehari-hari Kita juga Tidak lupa Untuk selalu bersyukur Dan meneruskan Kebaikan-kebaikan Yang kita terima dari Tuhan Kepada sesama kita Pada kesempatan ini Mata kita bersyukur Ya sekali lagi Kita bersyukur Sebagai orang Kristiani Sebagai orang yang Boleh mencintai Tuhan Kita boleh mengalami Kasih Tuhan Kita boleh mengalami Sapaan Tuhan Kita boleh Mendengarkan Sabda Tuhan Ya merah kita bersyukur Karena semuanya itu Sungguh kita rasakan Menjadi berkat Ya Bagi kehidupan kita Sehari-hari Hidup kita lalu Lebih tertata ya Tidak Semeramut Tidak sembarangan Kita bukan orang yang Hidup sembarangan ya Suka Hura-hura Semata-mata Atau Boya-boya Semata-mata Kita menjadi orang Yang hidupnya tertata Kita ingin Bagi kasih Tuhan Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Tuhan bersamamu Diberkatilah Saudara-saudari Sekalian Juga Keluarga Karya-karya Dan usaha-usaha Anda Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Terima kasih Selamat berkarya Dan Tuhan Memberkati Selamat berkarya